Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pertanyaan kita sekarang bagaimana naik kelas dari mukhlis menjadi mukhlas? Memang tidak gampang, karena segala sesuatu itu membutuhkan latihan, semakin tinggi pendakian itu maka semakin berat tantangannya, ujiannya. Ya, saya ingin mengingatkan kepada kita dulu waktu kita kursus bahasa Inggris itu ya, untuk dari tupel 450 naik ke 500 itu gampang tuh, 3 bulan aja kursus sudah naik tuh, ya 500 naik ke 550 itu kita perlu 6 bulan, tapi 500 sampai 600, wah itu lebih berat lagi, selain harus kursus juga harus keluar negeri, Karena kalau tidak pernah ke airport, tidak pernah ke luar negeri, bagaimana bisa memahami benda-benda vocabulary yang ada di pertanyaan tufel itu. Nah, dalam kaitan spiritual juga seperti itu, semakin tinggi ya, tingkatan spiritual yang paling puncak yang kita akan daki, maka itu juga semakin berat tantangannya. Mungkin kita sudah naik turun lagi, mungkin kita naik turun lagi, nah sekarang standar yang dilakukan oleh para arifin, untuk naik menjadi seorang mukhlis, lalu ke seorang mukhlas, antara lain tentu dia harus melakukan niat, ya mulai dari niat, ada keinginan yang sungguh-sungguh untuk menggapai sesuatu tempat yang mulia, ya tidak bisa tiba masa tiba akal untuk menjadi seorang mukhlas, enggak. Biasanya, salikin itu orang yang berjalan menuju Tuhan untuk sampai ke tingkat mukhlas itu, tentu harus melakukan ibadah-ibadah sunat seperti melakukan ibadah wajib. Jadi orang-orang yang sudah tidak lagi membedakan antara wajib dan sunat, itu sudah sama dengan orang yang sudah sampai di kelas mukhlas. Kalau kita masih membedakan ini kan cuma sunat, ya yang wajib aja deh, atau terlalu gampang meninggalkan ibadah sunat, yang penting wajib. Nah, bagi seorang yang mukhlas itu, sudah tidak ada lagi bedanya antara perintah wajib dan yang perintah sunat. Sama juga sebaliknya, tidak ada lagi bedanya antara makru dan haram. Makru dan haram itu kan hanya untuk orang awam. Makru itu juga sama dengan haram buat orang-orang yang arif itu. Atau yang sunat sudah sama dengan wajib bagi orang-orang yang sudah sampai ke makam yang lebih tinggi. Maka itu saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita mengintrospek sedikit kita. Selama kita masih menganaktirikan sunat dan hanya memfardukan yang wajib, Ya, kadang-kadang wajibnya pun juga gampang di jamak kok ini, di kasar kok, di kadak dan seterusnya kan. Terlalu gampang mencari alasan darurat, maka orang itu belum bisa masuk kategori mukhlas. Orang yang sudah sampai ke tingkat mukhlas, ya seperti tadi. Tidak ada pamrih sama sekali. Semuanya karena Allah. Dia tidak ada pilihan lain. Satu-satunya pilihannya ialah mencari mardatillah, rida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau orang sudah sampai ke tingkat mukhlas, apapun yang datang pada dirinya sendiri, dia syukuri. Pernah kita membahas tentang masalah syukur kan. Kalau hanya mensyukuri nikmat, tapi tidak mensyukuri musibah, itu belum mukhlas. Kalau orang sudah mensyukuri dua-duanya, kenikmatan disyukuri, ya, penderitaan, kekecewaan, musibah, penyakit, malapetaka, semuanya juga disyukuri. Apapun yang datang dari Allah, itu dia syukuri. Orang itu sudah masuk kategori mukhlas. Tapi kalau hanya mensyukuri kebajikan, prestasian dari Allah, tapi tidak mensyukuri dengan cobaan-cobaan beratnya, maka itu belum seorang itu menjadi seorang mukhlas. Nah, sekarang mari kita lihat diri kita sendiri, ya, kriteria untuk mengukur diri kita itu apa mukhlas atau mukhlas, nah, terasa kok dan terlihat juga pada diri kita sendiri. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, mari tidak gampang tuh, oh, saya sudah mengklaim diri saya ini sudah mukhlas, enggak. Barang siapa yang mengklaim dirinya sudah sampai ke tingkat mukhlas, itu belum mukhlas. Ya, sama juga kalau orang mengatakan, saya kan supi, apalagi kalau dikatakan, saya kan sudah wali. Orang yang mengklaim dirinya sudah wali, supi, itu adalah mutasawwif, apa itu namanya mutasawwif itu, ya, supi-supian, supi palsu. Ya, saya sudah supi ya, supi yang, ya, supi palsu lah. Nah, tak terucapkan sebuah prestasi, tapi Allah yang menilai, orang lainnya menilai. Nah, kalau kita menilai diri sendiri, itu pertanda masih ada riaannya. Bahkan, salah satu yang paling ditakuti seorang sufi, para salikin, orang-orang mukhlas, ialah, takut terkenal. Nah, aneh kan? Bagi mereka, keterkenalan itu hijab. Apa itu hijab? Hijab itu artinya, tabir yang memisahkan dirinya dengan Tuhan. Ya, dia akan bangga pada saat majahulun fil ard, ma'lumun fisama, aku tidak perlu dikenal di bumi, cukup langit, cukup Allah yang mahatau siapa aku. Kalau ada orang melakukan sesuatu, tapi karena ingin popularitasnya lebih tinggi, ingin dikenal banyak orang, ingin terkenal menjadi seorang toko, ingin menjadi idola, ingin menjadi public figure, maka itu tidak bisa menjadi seorang mukhlas. Coba kita lihat Khidir. Nabi Khidir itu orang yang tidak ada yang kenal, tetangganya yang sekecil, itu pun juga tidak ada yang tahu. Nanti setelah terkenal itu, setelah apa? Nabi Musa mencari guru, oh ini guru saya. Alangkah kagetnya, puluhan tahun bertetangga dengan seorang Khidir, yang dikenal di sana itu hanya sebagai nilai yang kumuh. Ternyata seorang guru besar, ternyata orang yang ilmunya sangat dalam. Tempatnya orang yang paling pintar, dalam Al-Quran itu kan diklaim Nabi Musa paling pintar kan? Wakallamallahu Musa taklima, Nabi Musa berguru terhadap Khidir. Jadi hati-hati terhadap orang yang tidak terkenal. Biasanya di langit itu sangat populer. Kalau boleh kita memilih, lebih baik kita terkenalnya di langit. Daripada terkenal di bumi, tapi tidak ada orang langit yang kenal. Ya, ada orang. Selebriti di bumi, tapi tidak ada yang kenal di langit. Tapi ada juga sebaliknya kan, selebriti-selebriti langit, walaupun di bumi tidak ada yang kenal siapa dia. Seandainya kita bisa disuruh milih, Lebih baik kita menjadi selebriti langit daripada selebriti di bumi. Apa artinya kita populer terkenal di bumi, tapi di langit gelap buli temuka kita kan? Nah, saya ingin mengingatkan kepada diri kita semuanya, naik tanggalah semua untuk mencapai prestasi spiritual. Janganlah sehari-hari kita hanya cari pangkat duniawi. Bintang satu, naik ke bintang dua, tiga, dan sampai empat. Ke salon empat, loncak ke salon dua, tiga, dan sampai ke salon satu. Wah, rebutan untuk menjadi menteri, rebutan untuk menjadi presiden-wakil presiden. Tidak ada artinya apa-apa, itu atribut duniawi. Mari kita sandingkan prestasi duniawi dan prestasi langit. Jangan hanya kita populer di bumi, tapi di langit tidak ada yang kenal betapa ruginya kita. Karena itu topik kita kali ini sangat penting. Karena selama ini kita menganggap, oh saya sudah ikhlas kok. Ikhlas itu enggak diucapkan itu. Ikhlas kok ambil, itu bukan ikhlas. Ikhlas itu, ya tadi itu, enggak ada yang kenal. Tangan kanannya menyumbang, tangan kirinya enggak ada yang kenal. Tapi kalau kita publikasikan kemana-mana, itu bukan ikhlas. Bahkan marah-marah kalau enggak ada yang berterima kasih. Ini orang dibantu kok enggak ada terima kasihnya sama sekali. Dongkol dia, orang yang dongkol enggak ada terima kasihnya. Justru itu pertanda orang itu. Jangan-jangan mukhlis pun juga enggak, apalagi mukhlas. Semakin bangga kalau tidak ada orang yang tahu kalau dia melakukan kebajikan. Itu mukhlas. Tapi kalau ada orang yang tidak berterima kasih terhadapnya, ada orang yang tidak respek terhadapnya, maka itu mukhlis pun juga enggak, apalagi mukhlas. Nah, jadi para pemirsa di mana pun juga berada, latihan spiritual untuk naik kelas ini juga perlu ada ujiannya. Nah, kalau kita dapat ujian, selalulah mau sendiri. Kadang-kadang kita itu gampang lulus ujian kalau dalam bentuk ujian musibah. Tapi ujian dalam bentuk putih, surat putih, ujian di dalam bentuk kenikmatan paling sulit dilulusi. Tapi kalau ujian dalam bentuk musibah, gampang kita lulus. Karena kalau kita kena musibah, yang paling pertama dipanggilkan siapa? Allah, ya kan? Tapi kalau kita dipromosi, tiba-tiba dapat keuntungan. Undang-undi yang kita berhadiahnya itu dapat. Yang dipanggil traktir itu malah justru orang lain. Bukan Allah yang diminta, ya kan? Hati-hati. Lulus dengan ujian musibah lebih gampang daripada lulus dengan bentuk ujian kemewahan. Semoga Allah meridai kita semuanya. Kita lanjutkan nanti pembahasan ini setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih telah menonton!